Oke baik, ini adalah part ketiga dari seri kita tentang analisis menggunakan Actran. Jadi saya review kembali, Actran adalah salah satu software yang didedikasikan untuk analisis noise atau analisis getaran atau lubang suara ya, yang memang solvernya itu dirancang khusus untuk noise sehingga dia bukan hanya sekedar software finite element analysis atau computational fluid dynamics yang bisa menganalisis getaran suara ya. Yang merupakan bagian dari Hexagon dan sudah menjadi standar industri untuk digunakan pada berbagai jenis desain dan juga analisis di lapangan lainnya. Oke, Actran sendiri memiliki fitur atau memiliki kemampuan untuk melakukan meshing ya, yaitu sebuah permodelan awal yang atau membentuk sebuah numerical region atau mungkin ya mesh tadi ya, menggunakan fitur yang ada di dalamnya, menggunakan Actran VI, cuman karena memang Actran ini adalah salah satu bagian atau ekosistem dari software Hexagon, maka kita bisa juga menggunakan software-software yang memang lebih unggul dalam meshingnya, yaitu MSC Apex, sebagai fitur atau sebagai sarana untuk melakukan meshingnya. Jadi pada workflow yang umum ini kita akan menggunakan MSC Apex untuk melakukan meshingnya. Dan MSC Apex ini memang salah satu software Hexagon juga yang cukup unggul, bahkan bisa berani diklaim yang salah satu yang terbaik untuk menggunakan meshingnya ya, karena memang untuk geometri yang detail, kita bisa mendapatkan kualitas yang sangat baik, baik itu untuk mesh 2 dimensi, ataupun mesh 3 dimensi, atau bahkan 1D elemen seperti beam element dan juga tali atau konektor ya. Oke, kita sudah masuk ke MSC Apex, kita akan meng-import geometri kita ya, yang tentunya kita bisa kompatibel dengan berbagai macam ekstensi seperti IGS, STAT, parasolid, bahkan STL ya, untuk service dan lain sebagainya. Yang saya sudah siapkan modelnya, di sini ada simple speaker, tentunya nanti mungkin akan saya sediakan juga di website PT.Tensor ya. Jadi ini adalah bentuk negatif dari sebuah speaker ya, cuman mungkin nggak terlihat seperti speaker, cuman mungkin akan sedikit saya gambarkan ya, supaya sedikit terbayang. Jadi, kita punya sebuah speaker, misalkan seperti ini, nah, misalkan speaker seperti ini kan kita tahu bagian dalamnya ada yang seperti ini ya, ya, sorry kalau tidak terlalu bagus ya, nah, kemudian dia akan memancarkan suara kira-kira seperti ini, pressure wave-nya, sehingga kita yang butuhkan adalah domain yang berwarna biru ini nih, nah, seperti ini, sehingga gambar yang saya buat tadi, mungkin nggak bisa di, oke lah, okey lah, jadi intinya gambar yang saya buat tadi adalah domain berwarna biru ini, jadi kira-kira dia seperti ini, oke, semoga terbayang ya, nah, ini adalah negatif dari pressur-nya. Nah, di sini, di MSC Apex ini, kita akan mendefinisikan part 2 service ini adalah speakernya, kemudian bagian silinder luar ini adalah arah luarnya suara, atau mungkin udara bebasnya. Tapi kita bisa lihat, kalau ukurannya itu sangat kecil ya, jadi ketika nanti kita punya wave yang sebesar ini, nanti dia akan langsung hilang gitu ya, seakan-akan. Cuma Anda tidak perlu khawatir, karena nanti di aturan kita bisa mendefinisikan zona luarnya ya, sehingga nanti kita bisa melihat perambatan suara yang bahkan sudah di luar dari domain mesh kita. Jadi dia analisisnya bisa menjadi sangat-sangat ringan ketika kita membuat domain ini sekecil mungkin. Cuma tentunya ketika nanti di sini ada sebuah detail-detail yang lain, nah Anda harus tetap mempertimbangkan mesh-nya, seperti itu ya. Oke, langkah pertama kita definisikan dulu untuk penamaannya ya, jadi kita sebenarnya tidak perlu kasih nama ya, nanti kita akan kasih nama di dalam aturannya, cuman kita di sini akan buat 2D element, kemudian create, dan kita assign di dua lokasi, cuman seleksinya pastikan untuk face ya, dan hold shift untuk memilih lebih dari satu face. kemudian kita create lagi, assign lagi untuk bagian luarnya. Nah, ups, tadi sepertinya, oh benar, oke. Oke, kemudian langkah selanjutnya, mungkin yang bagian sini bisa diberi nama, bisa juga tidak ya, ini hanya untuk nanti selection di dalam aktorannya. Kemudian kita mendefinisikan dulu surface mesh-nya, supaya nanti di aktoran juga bisa diseleksi dengan mudah. Oke, pertama kita mesh dulu bagian speakernya, tentunya dengan face selection. Ukurannya, jika kurang yakin ya, Anda bisa klik dulu di test. Sepertinya 10 mili tidak terlalu, oh, terlalu besar ya, karena speakernya ini kecil, kita 5 mili, let's say, saya coba kurang kecil. Oh, atau model kita ini sepertinya satuannya tidak. Oke ya, mungkin saya coba cek dulu. oke, tadi sepertinya ada sedikit kesalahan ya, kita coba lagi mesh dengan ukuran 2 mili, tentunya kalau tadi mesh-nya salah, Anda bisa klik di sini, kemudian Anda bisa delete ya. nah ini 1-2 mili terlalu kecil, let's say 4 mili. Nah, cuma yang perlu diingat di sini, mengingat di part 2, kita sudah sempat sedikit menyinggung tentang kompatibilitas mesh ya, dan mungkin di tutorial ini kita akan mencoba menggunakan quadratic element yang triangle atau trigonal, supaya nanti kompatibel dengan solver yang akan kita gunakan, yaitu direct frekuensi response, atau tentunya Anda bisa tentukan di sini ya, apakah menggunakan quad atau menggunakan hybrid, baik linear atau non-linear, atau quadratic, yang tentunya ada resek dulu di kompatibilitas dari aktrannya. Oke, kemudian bagian luar, let's say 10 mili, mungkin terlalu kecil, 50 mili. Nah, ukuran mesh ini juga bisa kita hitung dari panjang gelombangnya. Kita sudah bahas di part pertama, bahwa mesh atau, sorry, atau gelombang atau suara itu terdiri dari sebuah gelombang, yang mana dia panjang gelombangnya adalah nilai dari lambda, yang mana kita tahu C sama dengan, Anda bisa review kembali ya di materi pertama, jarak dibagi waktu, atau lambda dibagi dengan seperwaktu atau frekuensi ya. Nah, misalkan kecepatan suara itu adalah 340 meter per second, kemudian lambdanya kita belum tahu, frekuensinya, misalkan kita mau nanti analisis di 1000 Hz sampai 2000 Hz, let's say, misalkan 1000 gitu ya, kita ambil panjang gelombang ter, 2000, sorry, terpanjangnya, nah, kita bisa dapatkan nilai dari lambdanya adalah 340 meter per second dibagi dengan 2000. Nah, di sini kita dapatkan nilai sekitar 17 cm, eh, sorry, 0,17 berarti 170 mm ya, nah, jadi dengan mesh ukuran 100 mili pun kita masih bisa meng-capture si panjang gelombangnya, jadi kira-kira ini kan 170 ya, mungkin kalau 100 kita bisa meng-capture terus ini, yang tentunya mungkin tidak akan terlihat sempurna gelombangnya ya, jadi mungkin ada baiknya kita buat lebih kecil lagi ya, misalkan sepertiganya atau seperempatnya dan biasanya di di aktran sendiri disarankan untuk minimal sepertiga dari panjang gelombangnya ya, atau mungkin kita disini seperempat aja kali ya, 170 dibagi 4 jadi 40 mili ya, katakanlah 40 atau 50 mili, jadi nanti gelombangnya kita bisa meng-capture dengan lebih akurat gitu ya, jadi di sini kita ambil 50 mili untuk yang solid elemennya sorry ya, jadi di sini solid elemen iya, se-50 tentunya ini hanya estimasi ya, karena nanti detail dari panjang gelombang dan lain sebagainya itu akan sangat dipengaruhi oleh detail dari geometrinya, di sini ada bentuknya segala macam, kita belum tahu seperti apa, jadi intinya sih semakin kecil akan semakin bagus, semakin akurat, tapi otomatis juga akan semakin membutuhkan waktu yang lama, oke, sepertinya semua sudah komplit ya, ada mesh dan ada properties, pastikan ada properties ya, karena itu nanti yang akan memisahkan zona-zona apa namanya, face-nya, atau nanti kalau ada lebih dari 2 part, kita bisa gunakan 3D properties ini, langsung saja kita export, saya akan buat folder baru ya, simple speaker, let's say, dan exportnya adalah bentuk naxtran export, BDF ya, nanti kita akan mengimport BDF-nya, simple speaker mesh, let's see, oke, sampai disini dulu untuk inputnya, atau untuk mesingnya ya, kita akan lanjut di part selanjutnya, dan pastikan disini exportnya sesuai dengan, atau mungkin Anda harus ingat-ingat exportnya dalam bentuk apa ya, nanti sehingga pada saat mengimport di aktran juga tidak salah ya, atau konsisten, oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya, tentang bagaimana cara merunning simulasinya, di video selanjutnya,